Halo assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya membuat animasi subscriber terbaru seperti saya punya tadi ya guys Oke guys Oke aku menggunakan aplikasi game Master ya guys lalu kita masuk ke tutorialnya guys kita tekan tanda plus dan aku pilih rasio satu batin satu ya guys Oke lalu kita pilih latar kita pilih latar ini ya guys latar ini nanti ini aku panjangin menjadi 10 detik lagi Oke lalu latar ini aku bakal menjadi warna hijau guys seperti ini guys Oke kita cendang dan lalu kita pilih lapisan lagi ya guys kita pilih lapisan kita pilih media lalu kita tambahkan warna putih ini guys ke warna putih seperti ini guys lalu kita ke grup ya guys kita grup seperti ini guys Oke lalu kita cendang oke seperti ini guys lalu ini durasinya kita panjangin seperti ini guys ya Oke kita cendang oke lalu kita masukkan foto ya oke kita masukkan foto kita tadi ya tapi pilih lapisan dan kita pilih media oke aku masukkan foto ini guys lalu kita perkecil seperti ini ya lalu kita pangkas lagi guys ya aku buat bulat seperti ini guys oke 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 kayaknya seperti ini ya guys kita cendang tapi ini aku taruh di sebelah sini ya guys oke kita cendang durasinya kita panjangin juga ya guys seperti ini oke oke lalu kita ke lapisan dan kita pilih media ya guys dan eh apa itu kita pilih teks kita masukkan teks kalian masukkan teks channel kalian ya guys aku masukkan channel saya guys teks channel saya teks channel saya masukkan teks channel saya masukkan teks ini aku pilih media ya guys ya guys oke seperti ini lalu aku mengubah ponnya ya guys aku pakai apa itu robot-bohol aku pakai robot-bohol oke ini oke lalu durasinya kita panjang seperti ini ya guys lalu kita membuat apa itu garis dibawahnya kita tekan labisan ya guys kita pilih tulisan tangan Oke tulisan tangan ini yang warna kotak segi empat ini ya guys dan warnanya aku ubah menjadi warna hitam ya guys Oke seperti ini guys Oke lalu kita garis seperti ini guys Oke kita cendang lalu kita menambahkan animasi subscribernya guys kita ini kita panjangin dulu seperti ini guys ya Oke lalu kita ke menu awal lagi ya guys kita mau menambahkan subscriber ya guys animasi subscribernya Oke Oke kita pilih lapisan dan kita pilih media lalu kita mau menambahkan animasi subscribernya ya guys Oke nanti aku dong apa itu nanti link deskripsi apa itu ini ya animasi subscribernya nanti kalian bisa download di link deskripsi saya guys Oke animasi subscribernya ini masih ada warna hijaunya di link deskripsi saya kita tekan kromaku dan kita aktifkan lalu kita aja seperti ini dan kita aja seperti ini ya guys Oke kita pastikan layarnya adalah layar hijau Oke jendang Oke lalu kita perkecil kita panjangin dulu ya guys kita buat durasinya seperti animasi subscribernya guys ini juga kita panjangin seperti ini seperti ini seperti ini oke kita jendang dan kita panjangin semua ya guys oke ground putihnya juga aku panjangin seperti ini guys oke oke lalu kita buat animasi keluarnya ya guys yang itu backgroundnya aku beri animasi pop ya guys seperti ini guys lalu durasinya aku pilih 05 ya guys Oke seperti ini guys kita cendang lalu di di sini di apa itu gambar profil kita kita juga animasi pop juga ya guys kalau ukurannya aku pilih di sini aku pilih satu menit guys eh satu detik setiap lalu ini kita geser sedikit aja guys seperti ini disini dulu sikit biar tidak berbarengan ya guys oke lalu animasi masuknya aku pilih usap ke kanan ya guys seperti ini guys oke kita pilih durasinya satu detik lagi atau koma lima oke seperti ini lalu di tulisan tangannya kita geser ya guys kita geser sebelah sini cara menggesernya kita tekan lalu kalau ada gitaran kita langsung geser seperti ini guys oke kita kita play dulu ya guys oke lalu animasi masuknya kita beri animasi serga kanan usap ke kanan juga ya guys oke seperti ini lalu durasinya aku pilih satu detik ya guys oke seperti ini oke kita centang dan lalu kita kita mengubah tulisan ini guys kita beri animasi masuknya geser ke kanan jelas ya oke seperti ini guys oke lalu di apa itu animasi subscribernya oke aku geser dulu ya guys seperti ini guys oke keren kan guys lalu ini biar enggak lama ini kita potong ya kita potong ya guys disini guys oke kita potong seperti ini dan kita angka seperti ini guys oke lalu hasilnya seperti ini guys oke oke lalu ini kita panjangin seperti ini lalu ini kita panjangin seperti ini ya guys oke lalu kita simpan dulu ya guys oke lalu kita simpan dulu ya guys oke lalu kita masuk di menu di menu awal ya guys kita pilih rasio 16 banding 9 guys kita akan mencoba bagaimana caranya apa itu bagaimana hasilnya tadi oke aku masukkan video ini ya guys oke lalu kita pilih lapisan dan kita pilih media lalu kita pilih yang kita export tadi ya guys oke lalu kita apa itu habis background video nya ya guys kita kunci chroma kita aktifkan kunci chroma nya ya guys seperti ini guys oke seperti ini guys Oke begitu saja tutorial dari saya ya guys semoga bermanfaat bagi kalian semuanya itu ilmu sedikit saja lah guys yang aku share ke kalian semuanya ya guys oke yang kalian mempunyai saran dan kritik kalian bisa komen di video ini ya guys dan jangan lupa kalian tinggalkan like dan tinggalkan komen dan tekan tombol subscribe ya guys biar channel saya semakin berkembang oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati